Informasi berikutnya, 6 tersangka kasus tragedi kanjuruhan ditahan penjirik Polda, Jawa Timur, Senin malam. Penahanan dilakukan setelah penjirik melakukan pemeriksaan tambahan kepada para tersangka. 6 tersangka kasus kanjuruhan yang ditahan adalah Abdul Haris, Pampel Arema FC, Security Officer, Suko Sutrisno, AKP Hasdarmawan, AKP Bambang Sidik Ahmadi, Kompol Wahyu Setio, dan Dirut PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita. Para tersangka ditahan di rutan Polda, Jawa Timur. Sebelum ditahan, para tersangka ini menjalani pemeriksaan kesehatan dari bidang kedokteran dan kesehatan Polda, Jawa Timur. Dua tim kesehatan diturunkan untuk memeriksa kondisi kesehatan 6 tersangka. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 tersangka tragedi kanjuruhan, dan penyidik berkesimpulan bahwa pemeriksaan tambahan sudah cukup, sehingga perlu dilakukan langkah selanjutnya yaitu langkah penahanan. Ini merupakan komitmen Polri untuk terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap kejadian ini. Sementara itu, Amir Burhanuddin, kuasa hukum tersangka Direktur PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Ahmad Lukita mengatakan, Kliennya menerima proses hukum yang berjalan, termasuk keputusan penyidik melakukan penahanan. Ini adalah bagian daripada proses hukum, dan klien kami meyakini bahwa ini adalah bagian daripada bentuk empati dan simpati atas peristiwa yang terjadi. Dan mudah-mudahan ini bisa cepat dilimpahkan, dan itu adalah hak daripada tersangka untuk bisa mendapatkan secepatnya keadilan. Permohonan agar tidak ditahan sebenarnya sudah diajukan oleh para kuasa hukum tersangka. Namun penyidik memutuskan tetap menahan para tersangka ini. Tersangka dibawa mobil tahanan menggunakan pakaian khusus tahanan. Satu dari enam tersangka, Abdul Haris menjalani pemeriksaan paling cepat. Tak lebih dari dua jam, Haris menuntaskan pemeriksaan. Secara terbuka, Taufik Hidayat, kuasa hukum Abdul Haris, menuntut Ketua Umum PSSI, Ahmad Iryawan, bertanggung jawab secara moral dan hukum. Seperti yang saya sampaikan dari awal, seharusnya Ketua PSSI itu bertanggung jawab secara moral dan secara hukum. Begitu juga Kapolres dan Kapolda Mantan dan siapapun yang terkait. Keenamnya ditapkan sebagai tersangka pada 6 Oktober lalu atas tragedi kanjuruhan yang terjadi usai laga antara Arema FC melawan Persebaya pada 1 Oktober malam. Sampai 24 Oktober, tragedi ini menewaskan 135 orang dan lebih dari 30 korban diantaranya adalah anak-anak. Liputan CNN Indonesia Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa, Senin malam dipindahkan ke rumah tahanan Polda Metro Jaya. Teddy menjadi tersangka kasus peredaran gelap narkoba. Ia diduga menjadi pengendali penjualan narkoba seberat 5 kg. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa, Senin malam dipindahkan dari tempat khusus Mabes Polri dan dijebloskan ke rutan khusus narkoba Polda Metro Jaya. Selain Teddy Minahasa, terlihat penyidik juga membawa barang-barang yang diduga milik tersangka Teddy Minahasa ke dalam rutan. Teddy ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Pemindahan Teddy dilakukan untuk mempermudah proses penghidikan yang menjerat Jenderal Bintang 2 tersebut. Pengalihan ya, dari Pansus ke penahanan tersangka bidana penyalahgunaan narkoba. Oke, turun dulu. Seperti dilansir dari CNN Indonesia.com, Teddy diduga menjadi pengendali penjualan narkoba seberat 5 kg. Keterlibatan Teddy terendus setelah tim dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi terkait peredaran narkoba. Atas perbuatannya, Teddy dijarat pasal 114, pasal 132, dan pasal 55 UU nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!